Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam kita simak informasi seputar Pilkada Serentak 2018. Pemirsa, Bawaslu Jabar menegaskan bahwa laporan terkait dugaan tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilu oleh calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar pada rapat pleno memutuskan hanya administratif yang terbukti. Jenis kasusnya telah dilimpahkan ke KPU Jawa Barat untuk ditindak lanjuti. Calon Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, dilaporkan terkait dugaan tindak pidana dan pelanggaran administrasi pemilu. Menyikapinya, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Han Minus Koto, menyatakan dari hasil rapat pleno yang dilakukan pihaknya, pihaknya memutuskan hanya pelanggaran administrasi yang terbukti. Kasus tersebut pun telah diserahkan ke KPU Jawa Barat untuk ditindak lanjuti. Arminus juga mengatakan KPU Jawa Barat akan menindak lanjuti kasus pelanggaran administrasi pemilu hingga menentukan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 10, mulai dari diskualifikasi hingga penghentian kampanye dan lainnya. Oh ya, itu sudah kita, kita, Bapak, sudah keputusan kemarin dan pada hari 4.31, kita sudah sampaikan pelanggaran administratifnya kepada KPU untuk KPU mengambil tindakan hukum terkait dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh, apa, pasangan oleh Deddy Miswar. Sebelumnya, calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 dipanggil Bawaslu Jabar terkait laporan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukannya dalam masa kampanye saat meresmikan sebuah masjid di Kabupaten Bandung. Saat itu, kapasitas Deddy Miswar bukan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, melainkan kontestan Pilgub Jabar 2018, sehingga dinilai menyalahi aturan Undang-Undang Pemilu.